Di dalam acara pemakaman, seekor anjing berusaha mendekati peti. Saat itu, dia lebih sedih dari semua orang. Karena yang meninggal adalah tuannya. Cerita dimulai dari tiga hari lalu. Anjing itu adalah Max, dia adalah anjing militer. Nama tuannya Kyle. Karena mereka telah melewati banyak momen kritis. Sehingga mereka menjadi teman baik. Setiap menjalankan misi, Max selalu menjadi yang terdepan. Tidak peduli seberapa bahaya, Max tidak pernah takut. Hari itu saat mereka menjalankan misi. Max yang mengetahui adanya bahaya di depan, memberikan isyarat agar mereka berhenti. Tapi Kapten Taylor bilang kita punya misi dan harus bergerak maju. Kyle tidak punya pilihan selain memerintahkan Max untuk terus maju. Max mematuhi perintah tanpa memikirkan situasi bahaya. Namun saat itu musuh sudah meletakkan bom. Ketika Max mendekat, ia menekan remote control di tangannya. Kyle bergegas untuk menyelamatkan Max. Dia berbalik dan meminta Taylor untuk melindunginya. Tapi Taylor memutuskan untuk bersembunyi di belakangnya dan tidak bergerak. Saat semua rekan sudah maju, dia baru keluar. Tapi semua sudah telat. Kyle sudah terbunuh. Max berteriak ke Taylor seperti memberitahu dia, Kyle terbunuh karena Taylor. Saat itu Taylor mengangkat pistolnya dan ingin membunuh Max. Untungnya, rekan satu tim menghentikannya. Max di pemakaman itu, menemani Kyle tanpa mengeluarkan suara. Tidak ada yang mengerti tentang perasaan dia saat itu. Saat kehilangan seseorang, kita masih ada orang lain. Namun jika seekor anjing kehilangan tuannya, seperti kehilangan segalanya. Setelah pemakaman selesai, Max tidak mau meninggalkan tempat itu. Siapapun tidak bisa membawa dia pergi. Tiba-tiba seorang anak lelaki memanggil Max. Max seperti mendengar panggilan Kyle. Dia mencium anak itu dan mulai tenang. Rupanya anak itu adalah adiknya Kyle. Namanya Justin. Polisi harus memintanya bantuannya untuk membawa Max ke dalam mobil. Namun tidak lama kemudian, mereka mendapatkan informasi. Pasukan tentara akan menyuntik mati Max. Karena Max tidak bisa menerima tuan yang baru. Dan sangat ketakutan dengan suara tembakan dan ledakan. Yang paling penting adalah dia tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Justin ingin menyelamatkannya. Dia memegang sebuah mainan dan menyuruh Max untuk duduk. Rupanya Max segera duduk mengikuti arahannya. Dan juga menerima mainannya. Akhirnya keluarga ini menyelamatkan anjing ini. Tapi ayahnya masih sangat khawatir. Dia mengikatnya di taman. Pada malam hari, karena terlalu merindukan tuannya. Dia terus menangis. Sehingga seluruh keluarga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ayah menyuruh Justin untuk melihat Max. Justin pun memberikan sebuah mainan. Tapi saat dia ingin pergi, Max terus menggonggong. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya Justin duduk di sana dan menemaninya. Tapi dia tiba-tiba tertidur. Karena dari tubuhnya Justin, Max mendapatkan bau yang sama dengan Kyle. Bau ini membuat dia merasa tenang. Keesokan hari, Justin pergi bermain dengan temannya. Di situ dia berkenalan dengan seorang gadis. Keluarga gadis itu memiliki bisnis ternak anjing. Mereka memiliki pelatihan khusus untuk anjing. Kemudian Justin meminta bantuannya untuk melatih Max. Dia mengikuti arahan gadis itu. Pelahan-lahan dia memegang Max. Rupanya Max sangat penurut saat itu. Dengan cepat Max menerima kehadiran Justin. Malamnya, Taylor yang menyebabkan kematian Kyle datang ke rumah mereka. Dia mengaku dirinya terluka. Tubuhnya penuh dengan luka tembakan dan tidak bisa bertugas lagi. Sebenarnya dia berbohong. Kebenaran ditemukan di pasukan tentara. Dia mengkhianati rekan tentara dan dipecat karena menyelundup senjata. Ibu Kyle menganggap Taylor adalah teman baik Kyle. Jika Max melihatnya pasti akan sangat senang. Tapi Max langsung memutuskan rantainya. Dan menyerang ke arah Taylor. Untungnya Justin menahannya. Hal ini menyebabkan ayah Kyle tidak mempercayainya lagi. Dia pun membeli sebuah kandang. Keesokan harinya ada perayaan hari pahlawan. Semua orang yang telah berjuang dan pensiun dari perang. Dengan bangga berjalan di kelompok orang. Malamnya juga ada pesta kembang api. Saat itu, tiba-tiba Justin terpikir dengan Max. Karena Max sangat takut dengan suara ledakan. Dia segera berlari pulang ke rumahnya. Saat itu Max sangat ketakutan dan terus menangis. Karena tuan sebelumnya mati di dalam suara ledakan ini. Justin segera menenangkan dia. Kemudian Justin juga masuk ke kandang. Dia memegang Max dengan hangat. Akhirnya Max pun merasakan aman. Dengan sangat kasihan dia tidur di pelukan Justin. Sebenarnya dia tidak menakuti suara ini. Namun suara ini bisa membuatnya teringat saat dia kehilangan tuannya. Tidak ada yang tahu saat itu seberapa sakitnya hati Max. Hari itu Taylor mencari ayah Kyle untuk menyewa gudangnya. Ayah Kyle pun berbicang dengannya. Dia menanyakan bagaimana anaknya bisa meninggal. Taylor menjawab, semua ini karena Max. Saat itu Max takut dengan suara ledakan. Demi menolongnya, Kyle terbunuh. Malamnya ayah Kyle terpikir untuk membunuh Max. Untungnya Justin menghentikan semua ini. Dia memberi tahu anaknya. Jika anjing ini melakukan kesalahan lagi, maka dia akan membunuhnya. Justin tidak percaya Max yang menyebabkan kematian kakaknya. Keesokan hari, secara diam-diam dia mengikuti Taylor. Dia mendapatkan Taylor sedang bertransaksi senjata dengan orang lain. Tapi mereka tidak sengaja ditemukan oleh dua anjing jahat. Max sendirian di depan untuk melindungi Justin. Kemudian dia memancing mereka menjauh. Justin karena bersepeda terlalu cepat. Tidak sengaja terjatuh. Dia terpaksa meninggalkan sepedanya. Karena Max sangat berpengalaman dalam berperang. Dia pun berhasil menghabis kedua anjing jahat itu. Saat mereka pulang ke rumah. Taylor sudah menunggu di rumah. Mereka pertama mengadu bahwa Max mengigit mereka. Dan juga membawa sepada Justin sebagai bukti. Taylor membawa Justin ke kamar. Dia mengancam Justin. Agar tidak memberitahu orang lain terkait apa yang dia lihat. Dan juga Max harus mati. Jika dia tidak mati. Maka yang mati adalah keluargamu. Justin tidak ada cara lain. Akhirnya dia setuju. Sehingga Max kehilangan tuannya lagi. Dia dibawa ke tempat penampungan. Untuk disuntik mati. Tapi mereka tidak tahu, Max adalah anjing tentara yang sangat baik. Dia bisa mengetahui semua hal. Dia terus menolak. Saat itu semua orang berusaha menahannya. Dia sangat ingin membalas dendam untuk tuan sebelumnya. Dan juga melindungi tuan barunya. Malamnya, ayah menemukan anaknya yang terlihat aneh. Namun anaknya tidak ingin memberitahu rahasianya. Sebagai pensiunan tentara, ayahnya tahu ada yang salah. Kemudian dia ke gudang yang disewakan ke Taylor. Kebetulan bertemu mereka sedang memindahkan senjata. Ayah Kyle menyuruh mereka buka kotaknya. Tapi dia langsung ditahan. Saat itu juga, ibu Kyle memberitahu Kyle telpon ayahnya tidak aktif. Dan hilang kontak. Tiba-tiba Max berlari pulang ke rumah. Justin merasa sangat terkejut. Kemudian dia membawa Max bertemu dengan dua orang temannya. Dia meminta dua temannya mencari ayahnya. Mereka datang ke gudang dan pintunya masih terbuka. Dan juga menemukan pistol milik ayahnya. Justin menyuruh Max menciumnya. Kemudian menyuruhnya untuk membawa jalan. Dari baunya Max menemukan mobil mereka. Tapi tidak ada orang di sana. Namun Max masih mencium bau dari anjing penjahat. Jadi mereka terus mengikuti Max. Akhirnya pada subuh mereka menemukan para penjahat. Tapi ayahnya diikat di dalam mobil. Mereka menyuruh gadis itu pergi meminta bantuan. Namun saat gadis itu pergi. Telepon miliki temannya berdering. Anjing penjahat itu langsung menyerang ke arah mereka. Max dengan berani maju untuk menghadapi musuh. Namun beratnya jelas tidak dominan. Justin menyuruhnya harus selesaikan dengan pintar. Jadi Max memancing anjing itu menjauh dari mereka. Walaupun susah dilawan dengan kekerasan, tapi Max pintar. Kecepatan larinya tidak bisa ditandingi oleh anjing penjahat itu. Anjing itu sangat kecapean saat mengejarnya. Max menggunakan kesempatan ini untuk menyerangnya. Dia langsung mendorongnya turun ke bawah jurang. Kemudian terus mengigitnya. Tapi anjing penjahat ini lumayan ganas. Dia tidak ingin terlihat lemah dan menekan Max di bawah tubuhnya. Lalu Max dengan kaki kanan dan menendangnya masuk ke sungai. Tapi Taylor datang di saat itu dan menembak ke arah Max. Kemudian dia juga meminta bantuan temannya. Tapi temannya menemukan teman Justin. Saat itu Justin langsung menyerang dengan bersepeda. Dan mendorong orang itu hingga jatuh ke jurang. Ayah Kyle mencari kesempatan dan menjatuh orang yang menjaganya. Kemudian mengambil pistol untuk mencari anaknya. Tapi Max tiba-tiba muncul di depannya. Max berlari dengan cepat menuju ke arahnya. Dalam keadaan siap untuk menyerang. Saat itu ayah Kyle mengarahkan pistol ke arah Max. Tapi Max mengigit orang di belakang ayah Kyle. Dia menyelamatkan ayah Kyle. Dan Taylor masih terus mengejar Justin. Mereka berlari ke sebuah jembatan. Tapi jembatan sudah hancur dan tidak ada jalan lain. Taylor langsung memukulnya hingga jatuh. Jika bukan karena Justin, maka dia pasti sudah untung banyak uang. Saat dia kehilangan kendali dan ingin membunuh Justin, Max muncul lagi di hadapan mereka. Taylor mengarahkan pistol ke arah Max. Untungnya Justin menendang kakinya. Kemudian Max membawanya terjun ke bawah. Anjing ingin seperti malaikat penyelamat. Tanpa arahan dari tuannya. Dia tidak akan mati. Justin membawanya ke makam kakaknya. Dia bilang, Kyle tidak bisa menemani dirinya tumbuh dewasa. Tapi terima kasih sudah meninggalkan anjing untuknya. Kandang di rumah juga sudah dijual ayah Kyle. Dia juga bilang Max bebas bermain di dalam rumah. Bebas tidur di mana saja. Kesetiaan anjing tidak bisa diragukan. Jika kita tidak bisa mempercayai anjing. Jadi apa lagi yang bisa kita percaya dari manusia? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya.